Halo guys, ketemu lagi dengan saya, Noah Ksianturi. Pada kesempatan ini kita akan membahas syarat untuk mendapatkan subsidi KPR ya, yang merupakan subsidi dari margin bunga yang diterapkan pemerintah. Subsidi ini sebetulnya karena memang ada penurunan margin untuk bunga ya. Sebelumnya rata-rata 5% ya per tahun, tapi sekarang sudah turun dan masih dipertahankan. Sekitar 3,5%. Kalau ini dipertahankan sampai akhir tahun, kemungkinan masih akan dapat subsidi untuk 2021 ini. Nanti kita lihat saja. Untuk lebih lengkapnya, apa saja persyaratannya, dan mungkin ini akan menjadi kenapa misalnya ada yang tidak dapat. Ini akan jadi jawaban. So, teman-teman simak ya ulasannya. Syarat dan ketentuan bunga KPR, Program Pemulihan Ekonomi Nasional atau PEN, PEMK nomor 138 tahun 2020. Yang pertama, tipe rumah maksimal 70 meter persegi. Apabila tipe-nya di atas 70 meter persegi, pasti tidak akan mendapatkan subsidi bunga KPR ini ya, teman-teman. Jadi itu, teman-teman harus perhatikan tipe rumah KPR Anda. Sehingga, apakah Anda berhak mendapatkan atau tidak. Yang kedua, nasabah memiliki NPWP. Ini juga bisa saja jadi faktor Anda tidak mendapatkan subsidi bunga ini. Di sini, syarat keduanya, wajib memiliki NPWP. Yang ketiga, pelakon kredit maksimal 10 miliar per 29 Februari 2020. Jadi, maksimalnya kreditnya 10 miliar ya. Jadi, rata-rata mungkin kalau KPR, apalagi bersubsidi di bawah 10 miliar ya. Tapi mungkin yang komersil bisa jadi di atas. Yang keempat, memiliki baki debit kredit hingga 29 Februari 2020. Artinya, masih memiliki tenornya sampai 29 Februari 2020. Jadi, kalau sudah lewat mungkin tidak dapat dalam program ini ya. Tapi bisa jadi program berikutnya berubah aturannya. Yang kelima, nasabah masuk dalam kategori kredit lancar hingga per 29 Februari 2020. Artinya, kreditnya harus lancar per 29 Februari 2020. Apabila tidak lancar, mungkin menjadi penyebab tidak dapat juga ya. Misalnya pernah macet atau sebagainya. Ini berlaku 6 bulan dari Mei 2020 sampai Desember 2020. Nah, itu dia teman-teman yang merupakan persyaratan untuk mendapatkan subsidi bunga untuk KPR ini. Dan apabila dari syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi, kemungkinan teman-teman tidak akan mendapatkan subsidi tersebut. Semoga informasi ini bermanfaat buat teman-teman. Dan jangan lupa di-like dan subscribe. Terima kasih.